Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips lagi dan informasi mengenai Microsoft Excel yaitu adalah fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Excel Oke di sini fungsi dasarnya terdapat lima fungsi yang pertama ada sum kemudian leverage ada max ada main dan count count dan count contoh ini adalah satu bentuk nanti akan saya jelaskan Oke untuk menyingkat waktu kita langsung saja yang pertama adalah Sam nah fungsi atau formula Sam ini digunakan untuk menghitung jumlah dari semua nilai yang ada contoh begini di sini kita akan menghitung semuanya dengan menggunakan rumus Sam dengan sintaknya seperti ini sama dengan Sam sel awal sampai dengan sel akhir jadi dari sel sel awalnya sampai dengan sel akhirnya berapa nanti seperti itu Oke itu adalah untuk Sam kuncinya adalah Sam untuk melakukan penjumlahan Oke selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi yang kedua yaitu fungsi average jadi di Excel itu kita bisa mencari nilai rata-rata dari semua nilai yang ada tanpa kita harus menghitung manualnya yaitu dengan cara menuliskan sama dengan average kemudian sama seperti tadi kita masukkan sel awal datanya sampai dengan sel akhir datanya Oke maka akan langsung didapat nilai rata-ratanya selanjutnya terdapat fungsi Max nah fungsi Max ini untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan nilai yang ada jadi teman-teman bisa mengetahui nih dari misal 100 nilai yang ada itu itu nilai terbesarnya berapa sih tanpa harus teman-teman melihat satu persatu datanya jadi kayak gitu rumusnya adalah sama dengan Max sel awal sampai dengan sel akhir sama seperti Sam afraid tadi jadi yang diganti hanya nama fungsinya saja ya Oke selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi min nah fungsi min ini kebalikannya dari fungsi Max yaitu kita akan mencari nilai terkecil nilai terkecil dari semua nilai yang ada untuk penulisannya masih sama yaitu kita masukkan sama dengan min sel awalnya sampai dengan sel akhirnya jadi sel awal itu contohnya disini ya ini sel awalnya dan ini sel akhirnya gitu Nah selanjutnya ini rumus yang terakhir ada kaun dan kaunta nah kaun dan kaunta ini sebenarnya sama dia itu berfungsi untuk menghitung jumlah data yang ada tetapi memiliki perbedaan jika kau dia hanya menghitung jumlah data yang bersifat numbering sedangkan kaunta dia dapat menghitung jumlah data yang bersifat teks maupun rumus formula jadi bukan totalnya ya ingat kaunta itu kaun atau kaunta itu bukan menghitung totalnya tapi jumlah banyaknya data contoh misalnya dari sini sampai sini itu jumlah banyak jumlah datanya berapa sih itu untuk penulisan rumusnya tetap sama masih kaun sel awal sampai dengan sel akhir kaunta sel awal sampai dengan sel akhir nah ini adalah rumus-rumus basic atau rumus-rumus paling standar yang ada di Microsoft Excel jadi kita langsung praktek aja nah disini saya memiliki sebuah tabel yaitu laporan nilai ujian kelas 9 nah disini kita diperintahkan untuk mengisi kolom rata-rata kemudian total nilai rata-rata nilainya berapa kemudian nilai tertingginya berapa nilai terendahnya berapa dan jumlah siswanya berapa nah jumlah siswa ini adalah dari kaun ya kita hitung kaunnya jadi kita memasukkan berapa banyak sih jumlah siswa yang ada kira-kira pakai kaunta nanti kita akan saksikan aja ya oke yang pertama itu kita akan mencari rata-rata persiswanya makanya harus kita masukkan apa rumusnya sama dengan ingat rata-rata itu kita masukkan average ya average nah ini ada nih kita tap aja bisa kemudian sel awalnya yang mana nih ya karena kita mau ke samping ya kita masukkan sel awalnya adalah kalima sampai dengan sampai dengan seri m5 ke itu ya enter nah langsung dapatkan kita masukkan nilai rata-ratanya yaitu rata-ratanya atas nama area itu 86,7 atau bentuk perusahaan seperti ini kita masukkan sama dengan average ini kita tap aja kita langsung blok aja begini ini juga bisa kayak gini kita tutup enter nah ini kita sudah menggunakan rumus average rumus yang ini ya kalau sudah gini kita tinggal tarik aja nih ke bawah tarik nah ini semua sudah pakai rumusnya oke ini kita sudah selesai satu kolom ini kita sudah selesai kemudian kita diminta menghitung total total nilai matematikanya berapa sih gitu ya nah disini kita menggunakan rumus yang namanya sam penulisannya sama seperti yang dibuka sama dengan kemudian masukkan rumusnya sam oke jika sudah awalnya mana asal awalnya adalah k ini ya kalima jika sudah sampai ke kemana akhirnya kira itu sampai di sini k20 oke kita tutup nah langsung muncul lah ya total nilainya tuh dari nilai matematikanya adalah 1151 atau dengan cara tadi bisa kita klik sum kemudian kita langsung blok aja ya mana yang mau kita hitung tutup entar itu bisa nah kita bisa langsung copy aja di sini nah sudah kita copy juga bisa ya nah seperti ini ya ini sudah kemudian kita masukkan nilai rata-rata nah kita diminta mencari nilai rata-rata untuk mata pelajaran matematika bahasa Inggris dan bahasa Indonesia caranya gimana sama seperti tadi kita masukkan rumus yang namanya average oke average ya sudah yang mana inilah nah kita blok aja ya biar gampang kita blok kita tutup entar sekarang sudah masukkan coba kita drag samping nah masuk sekarang gampang kan jadi ketahuan rata-ratanya tuh Oh mata pelajaran ini adalah 77,2 yang ini adalah 73,8 jadi semua sudah membaca gitu ya Nah sekarang nih kita diminta mencari nilai tertinggi dari mata pelajaran matematika caranya gimana sama seperti tadi sama dengan kemudian Max ingat untuk memasukkan formula kita wajib menggunakan sama dengan mau perhitungan perkalian pengurangan tambah bagi atau rumus-rumus formula yang lain kita wajib menggunakan sama dengan Oke jika sudah langsung blok aja kita blok kita tutup enter nah nilai tertingginya 95 coba kalau kita harus cari-cari gini kan mungkin adekan ada data yang terselip gitu ya kita selepas pengetahuan kita tapi kalau kayak gini udah pasti akan valid ya sudah kita tarik deh atasnya 98 nah sama Widya kemudian yang disini ada 93 atas nama Ibnu jika sudah nah kita diminta dicari mencari nilai terendahnya kita cari ya caranya masih sama sama dengan min kebalikannya kita buka kemudian kita drag aja oke jika sudah mencari nilai terendahnya untuk matematika adalah 56 andai disini saya ganti 23 maka dia akan otomatik terganti nah seperti itu ya kita tarik aja jadi nggak usah susah-susah nanti nah sekarang kita diminta menghitung jumlah siswa apa kita harus hitung 12345 nggak mungkin gak nah disini kita masukkan yang namanya rumus kaun termasukkan ya kalau atau kontak yang karena kaun untuk menghitung data yang bersifat numbering makanya kita masukkan rumusnya adalah kaun saya konta nah ini kita blok aja blok tetap tetap tutup ada 15-15 orang nah kalau kita take kaun dia tidak akan terhitung lihat ini jika kita kita bisa menggunakan kaun ternyata datanya cuma ada nol padahal disini ada 15 siswa jadi telah perbedaan antara kaun dan kaunta ya jadi konta itu dia bisa menghitung yang sifatnya string atau tipe datanya adalah string Oke ada 15 siswa yang mengikuti yang terdapat dalam tabel tersebut udah bukan ini adalah rumus-rumus dasar yang wajib teman-teman kuasai untuk Microsoft Excel jadi sebenarnya sih mudah karena teman-teman hanya tinggal mengulang-mengulang saja dan memahami bagaimana bentuk penulisan rumusnya cukup itu aja nggak perlu diapel tapi teman-teman yang tinggi paham aja dulu Oke saya rasa cukup sekian untuk video kali ini untuk kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh